Terdakwa kasus pencabulan santriwati di salah satu pondok pesantren di Kecamatan Karangan, Kabupaten Terenggalek, Muhammad Faisal Subhan Hadi, 37 tahun, menjalani sidang putusan di Pengadilan Negeri Terenggalek, Senin 30 September 2024. Dalam sidang perkara tersebut, Faisal yang merupakan salah satu pengasuh pondok pesantren, dijatuhi hukuman selama 9 tahun dan denda 100 juta rupiah subsidiar 6 bulan kurungan penjara. Pada hari itu, Pengadilan Negeri Terenggalek juga menggelar sidang perkara yang sama di lokasi yang sama dengan terdakwa Mas Duki, 72 tahun, yang merupakan kiai di pondok pesantren tersebut. Mas Duki yang merupakan ayah kandung dari Faisal juga dijatuhi hukuman penjara 9 tahun dan denda 100 juta rupiah subsidiar 6 bulan kurungan penjara untuk kasus yang sama. Jangan lalu, Tribun X sekarang menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih. Terima kasih.